Intro Oke teman-teman Begitulah keseruannya teman-teman Memikat burung dalam bulan puasa ini Menjelang berbuka Jadi bagi teman-teman Yang ingin Mengikat burung kecil ini Ikutilah cara kami Jadi cukup dengan lidi Nih Jadi kami tidak mungkin melanjutkan Jadi nanti Takutnya terlampaukan Untuk menghibur Teman-teman semua Jadi kalau kita lihat ini Ini masih anakan teman-teman Masih ada trotol-trotolnya Ini teman-teman Kalau kita lihat Mungkin dia puasa juga Ini teman-teman Gak ada basah mulutnya Dia gak ada minum Jadi puasa Jadi Karena dia puasa ini Nanti kita rilis Biar dia bisa berbuka puasa Dengan saudara-saudaranya Di rumahnya Di rumahnya Atau di tempat Di mana saja lah Pokoknya Dia bisa berjumpa Dengan keluarganya lagi Jadi nanti ini Rilis ya Dia berkumpul dengan keluarganya lagi Jadi Sebelumnya kami Ucapkan terima kasih Banyak Kepada teman-teman Yang sudah subscribe Dan selalu kami doakan Agar Tetap Dalam lindungan Allah SWT Bagi yang belum Mohon kiranya Like, komen, dan subscribe Channel kami ini Mudah-mudahan Kami bisa menghibur saudara Dan bisa mengedukasi Dan bisa untuk menjadi Pelajaran Buat kita semua Oke teman-teman Ini kita rilis lagi ya Dengan hitungan Ketiga Mudah-mudahan dia bisa berkumpul Bersama keluarganya Dan untuk melaksanakan Buka puasa Di sore hari ini Oke Ini parah ini Tenang, tenang Ini gak salah Wah Wah Barokat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Pada bulan Pada bulan Puasa ini Jadi kita agak menghemat Tenaga lah Jadi pada konten kita Sore hari ini Kita akan mencoba Menangkap Menangkap Burcil Yaitu burung-burung kecil Misalnya Sogoontong Kolibri kelapa Dan sejenisnya Untuk itu teman-teman Yang kita perlukan Untuk ini Untuk ini kita coba Nanti dari Membuat Masang pulut Di lidi kelapai Ini parah ini Rencananya nanti Pulutnya kita pasang Di lidi Ya Jadi Selamat menyaksikan teman-teman Kita raut dulu lidinya Kemudian kita pasang nanti Pulutnya Sebelumnya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Teman-teman Supaya Channel ini Bisa berkembang Oke Kita lanjut Supaya Ini parah ini Ini sudah banyak Sudah kita raut lidinya Jadi rasa ini Sudah cukup Sekarang kita coba dulu Memasang Pulutnya Teman-teman Kita pasang Teman-teman Kita ini Mempunyai sedikit Pulut Tapi cukup lah Untuk sebesar ini Kita coba nanti Menangkap Burksil ya Kita pasang dulu Ke lidinya teman-teman Jadi lidinya Sudah mudahan Dah dapat Nanti teman-teman Sudah datang Langsung gua untung Untung itu teman-teman Ini parah ini Pulut ini Dibikin dari apa ini teman Dari Permen karet Permen karet Dibikin Permen karet Yang dicampur sedikit Dengan Lem Ini parah ini Ini parah ini Nanti Kita Permasangnya lagi ya Oke Kita ikuti Selanjutnya Let's go Terima kasih telah menangkapi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!